Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kita lanjutkan siap ya dengan catatan dan risumannya Struktur dan kebahasaan yang pertama kita bahas adalah struktur dulu Struktur itu merupakan bagian-bagian ya bagian-bagian atau lapisan-lapisan dalam sebuah teks tanggapan itu Artinya yang harus ada dalam sebuah teks tanggapan itu bagian-bagiannya apa ya Sekarang strukturnya akan kita bahas Nah kemudian ada kaedah kebahasaan Nah itu ungkapan tanggapan ya Nah jadi unsurnya sebenarnya ada tiga Sebuah teks tanggapan itu ada susunannya strukturnya Kemudian ada ungkapan tanggapannya Ada alasannya kemudian ada kaedah bahasa Nah kaedah bahasanya yang baik dan benar itu seperti apa dalam menyampaikan sebuah teks tanggapan Oke Kalau strukturnya ada tiga bagian Yang pertama kita membahas tentang apa Intinya pembahasannya apa Apakah kita menyatakan setuju dengan sesuatu Sesuatu apa misalnya politik kebersihan lingkungan Yang kedua kita harus mendeskripsikan menggambarkan Misalnya warnanya jumlahnya Posisinya dimana yang seharusnya seperti apa Nah kita nanti bisa menggambarkan bahwa kita itu setuju tidak dengan apa yang kita lihat Apa yang kita dengar Misalnya Halaman ini sangat indah Seandainya kita bisa menatanya dengan rapi Pohon-pohon Ditanam di sekeliling halaman Kemudian bunga-bunga di bawahnya Di depan-depan bangunan misalnya Nah itu kita deskripsikan kita gambarkan Deskripsi itu artinya menggambarkan Sesuai dengan apa yang bisa kita lihat Sesuai dengan apa yang bisa kita dengar Sesuai dengan apa yang kita rasakan Di saat itu kita ungkapkan dalam bentuk tulisan Dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun rapi baik dan benar Yang ketiga ada penilaian Nah penilaian itu bisa berwujud Apa kualitas ya baik atau buruk Atau sedang sangat baik sangat buruk ya Nah itu namanya penilaian Bisa juga berupa Kuantitatif ya berupa angka Nah misalnya 100% Saya sangat mendukung Kondisi lingkungan kita Nah 100% itu berarti Nah kuantitatif namanya Angka-angka yang kita sebutkan ya Untuk menilai sesuatu Nah Sekarang ada istilah Nah ada rujukan kata Rujukan kata itu sesuatu yang kita Jadikan objek ya Yang kita jadikan objek Ada kunjungsi antar kalimat Nah Alur rujukan kata itu Apa namanya Satu kalimat yang menjadi pokok bahasannya Yang menjadi pokok Atau fokus permasalahan kita Kunjungsi antar kalimat itu Menghubungkan antar kalimat yang satu Dengan kalimat yang kedua Supaya antara satu kalimat itu Bisa menggambarkan satu permasalahan Tidak berbeda masalah namanya Artinya ada anak kalimat Dengan induk kalimat itu Benar-benar sejalan Itu menggunakan kunjungsi Kata penghubung Boleh penghubung sebab akibat Penghubung setara Misalnya kata penghubungnya itu Tetapi Sehingga sebab akibat kan Tetapi bertentangan Setara Sejalan dengan hal itu Misalnya kata penghubung ya Dan Ketika juga kata penghubung Saat itu Nah jadi Kunjungsi atau kata penghubung Itu antar kalimat Untuk menggabung Menjadi satu Naskah tanggapan Nah kemudian ada yang namanya Kalimat deskriptif Kalimat deskriptif ini Menyebutkan Satu ya Menggambarkan Menggambarkan apa yang kita lihat Kita raba dan kita dengar Seperti yang saya contohkan Sebelumnya tadi Jalanan sangat tertata Dengan rapi Di kiri kanan Ditanam pepohonan Yang sangat rindang Oh ya Nah kemudian jalannya Mulus Tanpa ada Lobang-lobang di asfal Nah Itu kita gambarkan Dalam bentuk kalimat Itu menjadi sebuah kalimat Deskriptif ya Nah Bisa dilihat ya Oke Kita lanjut Yang pertama tadi adalah Ungkapan tanggapan Yang menguatkan Atau Menyetujui Pikiran penulis Atau Yang menyampaikan Kekasan Kita setuju ya Nah Ini berarti Setuju ya Sependapat Kemudian ada istilah lagi Ungkapan tanggapan Yang mengungkapkan Sudut pandang Ada lagi yang kedua Itu ungkapan tanggapan Yang menolak Atau tidak Menyetujui pikiran Yang ditemukan Penulis Atau yang dikatakan orang Kalau yang ketiga Itu tadi kan Mengungkapan tanggapan Yang mengungkapkan Sudut pandang Orang lain Artinya kita bisa Bisa Sejalan saja ya Kita belum Menolak ya Nah kemudian ada lagi Ungkapan tanggapan Yang menggambarkan Simpulan dari Data orang lain Nah misalnya Orang lain Menyampaikan bahwa Kemarin 100% Jambu burung Terkena Wabah Wabah apa ya Jangan corona ya Wabah Flu Flu Kemudian di desa lainnya Juga Flu Nah berarti 100% Jambu burung Kena flu 100% Di Desa sekitarnya Juga kena flu Berarti ini memang Disimpulkan Bahwa musimnya Musim penyakit Flu Oke Nah kemudian Ada ungkapan tanggapan Yang menggunakan Gaya bahasa Atau majas Penghalus Nah majas Majas itu bisa Majas personifikasi Nah bisa Majas Hiperbola Yang biasanya itu adalah Majas hiperbola Ya Atau lebih-lebihkan Kalau itu pujian Nah Atau langkah Bagusnya Nah Yang berikutnya Adalah Ungkapan Tanggapan Yang menggunakan Kata bilangan Atau urusan Urutan Waktu Urutan Waktu Informasi Jadi bisa Kata bilangan Nomor Nomor satu Ini nomor dua Ini nomor tiga Nah ini juga Tanggapan Oke Jadi semuanya Bisa kita Pergunakan Dan ini merupakan Bagian-bagian Atau contoh Jenis Atau jenis Dari sebuah Teks tanggapan Nah Jadi kebahasannya Demikian ya Oke Nah Nah Sisi-sisi semuanya Sudah kita bahas Tentang struktur Dan kebahasan Dalam teks tanggapan Oke Demikian Mudah-mudahan Kalau ada yang ditanyakan Bisa disampaikan Melalui Kolom komentar Yang Ada di Video ini Oke Terima kasih semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa